Nah, polemik pertama teman-teman sekalian Sering sekali ketika saya bilang Bahwasannya dalam forum-forum Isa Ibnu Mariam Itu kalau misalnya di kita sekarang Namanya Yesus Kristus Nah itu orang pada protes, oh beda Isa dan Yesus itu orang yang berbeda Nah ini perlu kita jelasin Saudara saudaraku yang terkasih Di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab Teman-teman Kali ini Lagi-lagi ya Ada seorang Polemikus Felix Yau tentunya teman-teman Tidak setuju Kalau kita mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu Itu bukanlah pribadi yang sama Mereka ngotot Untuk mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah Pribadi yang sama Aneh teman-teman, kalau memang Anda Ngotot untuk menyamakan Isa Adalah Yesus, maka Anda harus Mengimani semua yang tertulis di Alkitab Tentang Yesus Kristus Tidak boleh ada yang Anda bantah Ya Seratus persen Apa yang tertulis di Alkitab Tentang Yesus Kristus Harus Anda imani dan yakini Dan Anda ikuti Tapi Faktanya apa? Faktanya Anda mengaku bahwa Isa itu adalah Yesus Tetapi Anda juga di sisi lain mencoba untuk menyangkalinya Ya Tentunya menyangkalinya dengan mengikuti apa yang tertulis di kitab Anda Itu tidak bisa Anda berdiri di dua kaki Ya Di satu kaki Anda mau ikut Yesus Kristus Di kaki yang lain Anda Menyangkalinya 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 Tidak bisa Ya Anda harus pilih Jika Anda ngotot Ingin menyamakan Isa itu adalah Yesus Maka Anda harus jadi Kristen Harus jadi Kristen Ya Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Anda harus mengakui bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan Untuk pengampunan dosa Bahwa dia sudah mati di kayu salib Ya Untuk penebusan dosa seluruh umat manusia Dan dia telah bangkit dan akan datang kembali Untuk menjadi hakim Bagi seluruh umat manusia Ini harus Anda ikuti Titik Koma yang ada di Alkitab Anda harus aminkan Jika memang ngotot Bahwa Isa itu adalah Yesus Ya Tetapi Kalau Anda Mengatakan Isa adalah Yesus Sementara yang Anda imani adalah Apa yang tertulis tentang Isa di kitab Anda Itu tidak bisa Tak bisa Ya Tidak bisa Kalaupun Anda masih ngotot juga Mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus Maka Anda berbicara tentang Yesus yang lain Ya Yesus yang lain Bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab Tetapi Yesus yang lain Untuk itu Untuk itu saya akan bacakan Apa yang tertulis di Alkitab Tentang Yesus yang lain 2 Korintus 11 Ayat 4 Sebab kamu sabar Sebab kamu sabar saja Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain Daripada yang telah kami beritakan Daripada yang telah kami beritakan Tentang roh yang lain pada saat itu Tentang roh yang lain pada saat itu Ini jemaat mula-mula pun teman-teman sudah didatangi Ya oleh penyesat-penyesat yang memberitakan Yesus yang lain itu Nah inilah sekarang yang terjadi teman-teman ya Dimana kita sekarang diserang ya Dengan pemberitaan tentang Yesus yang lain Disitu Rasul Paulus menyayangkan begitu Kok jemaat Korintus ini sabar saja begitu Sabar sekali kalian ini ya Harusnya di counter Harusnya dilawan Ya kan Jika ada yang memberitakan Yesus yang lain kepada kalian Ini kalian kok sabar saja begitu Nah teman-teman Rasul Paulus memang menginginkan Kalau Yesus yang lain itu diberitakan Kita harus lawan teman-teman Lalu kita lawan dengan cara apa? Apakah kita pakai penggal-penggal kepala? Tidak ya Kita lawan dengan kebenaran Mereka memberitakan Yesus palsu Yesus yang lain Kita memberitakan Yesus yang sejati Yang sebenarnya Yesus yang ori teman-teman Bahasa Inggris jadinya Jesus Gitu maksudnya Jadi Jesus Itu udah kita bahas ya Ini cuma perbedaan fonem saja Perbedaan pengucapan saja Dalam bahasa Ibrani Sekali lagi Isua Dalam bahasa Aram Itu adalah Isu Atau Isa Atau Iso Lalu kemudian dalam bahasa Arab Isa Dalam bahasa Yunani Yesus Dalam bahasa Inggris Jesus Jadi itu ya Jadi bedanya itu saja Orangnya apa? Yang dibicarakan ya orangnya itu-itu saja Yang dibicarakan adalah orang yang sama Aduh 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 Felix 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 Bagaimana bisa sama? Anda hanya melihat dari Sisi yang sangat kecil Yaitu Nama Ya kan Asal usul nama Perbedaan satu orang dengan orang lain Itu tidak hanya dilihat dari nama Banyak orang yang punya namanya sama Tapi pribadinya berbeda Anda lihat dong Biografinya Yesus Kristus Itu sangat berbeda dengan Isa Al-Masih Kalau Anda baca Alkitab Ya Itu Yang melahirkan Yesus Kristus Itu adalah Maria Orang Nazaret Yang tidak ada hubungannya dengan Musa Sementara Isa Anda itu Itu dilahirkan oleh Mariam Saudara perempuan Harun Sepupunya Musa Hello Mana bisa sama? Ya Kemudian Isa Anda itu Itu tidak mati disalibkan Dia bukan juru selamat Dia bukan Mesias Dia bukan Tuhan Sementara Yesus Kristus Itu adalah juru selamat Mesias Tuhan Waktu kelahirannya saja Itu malaikat sudah kasih tahu Sudah beritahu kan para gembala Yang ada di padang saat itu Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan Di kota Daud Jelas perintahnya Anda bagaimana ini? Anda ingin menyamakan dua orang Itu Anda harus lihat Biografinya 100% Kalau dua orang sama pribadinya Maka kesamaannya harus 100% Felix Kalau kesamaannya hanya 50% Itu bukanlah pribadi yang sama Kalau kesamaannya 99,9% Itu pun bukan pribadi yang sama Saudara Felix Dan Anda harus tahu Memang barang palsu dengan asli Itu dibuat mirip sekali Kalau dia tidak mirip Itu bukan barang palsu namanya Semakin canggih barang palsu itu Semakin mirip dengan yang aslinya Pahami itu baik-baik ya Jadi kami orang Kristen Menolak bahwa Yesus Kristus itu Disamakan dengan Isa Almasi Anda Ingat itu Menolak keras Karena tidak sama Baik dari fakta yang ada di kitab Anda Maupun di fakta yang ada di kitab kami Tidak sama Bagaimana bisa sama? Coba apa kesamaannya? Tidak ada Tidak ada satu kesamaan pun Tidak ada Beda ceritanya Beda versinya Jadi Anda jangan sama-sama kan Hanya dengan nama saja Anda pelintir-pelintir Si Joko Kalau di Amerika si Jack Lalu dia orang yang sama gitu Joko orang Orang Purwokerto Jack Orang LA Los Angeles Lalu Anda bilang sama Begitu Karena bahasanya gitu Aduh 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 Anda ini cetek sekali ya Cara melihat ya Cara pandang Anda terlalu cetek Ya Hanya untuk ingin Dibenarkan Ya Untuk ingin Membenarkan bahwa Isa itu sama dengan Yesus Kristus No way No way Ya Makanya Jika Anda memang suka dengan Yesus Kristus Ayo jadi Kristen Jadi pengikut Yesus Ya kan Maka Anda akan dapatkan Yesus Kristus yang Seutuhnya Bukan hanya Sepenggal-sepenggal Seperti hari ini Oke Jadi tidak bisa Hanya dengan nama Lalu Anda Mengatakan itu orang yang sama Terlalu naif Anda ini Terlalu naif Dalam Tiga Kepribadian Tiga bentuk Tritunggal Maha Kudus Bahwasannya Yesus itu 100% Tuhan Dan 100% manusia Itu kan ya Artinya Ya itu akhirnya Yang Yang diyakini Tapi sebenarnya Semua sama Yang akhirnya dibantah oleh Islam Adalah tadi Bahwasannya Lam Yalid Walam Yulad Bahwasannya Allah itu Tuhan itu Tidak mempunyai anak Dan tidak Diperanakan Tidak beranak Dan tidak diperanakan Itu aja konsep yang berbeda Maka konsep yang lain tetap sama Wah 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 Felix Felix semakin menyesatkan ya Mana ada Konsep apa Yang Pasti sama dengan Kristen Ya Konsep apa yang Anda maksud Konsep keselamatan Jelas berbeda Ya Konsep keselamatan Di dalam kekristenan Hanya bisa didapatkan Melalui kasih anugerah Melalui iman percaya Kepada Sang Juru Selamat Mesias Yaitu Yesus Kristus Percaya Yakin Ya Bahwa dia sudah mati Menggantikan kita Yang berdosa ini Untuk dihukum Siapa yang percaya Akan diselamatkan Siapa yang tidak percaya Akan dihukum Ya Itu Felix Apakah Anda Konsep demikian Juga ada di Isya Almasi Apakah Isya Almasi itu Adalah Juru Selamat Anda Melalui dia Kalian bisa masuk sorga Apakah dia Mati di kayu salib Dan menggantikan Anda Dihukumkan Tidak bukan Jadi apa yang sama Apa yang sama Tidak ada yang sama Bro Tidak ada Anda mengatakan Yang tidak sama adalah Lam Yalid Walam Yulat Ya Bahwa Allah itu Tidak beranak Dan tidak diperanakan Ini mungkin Yang menulis Al-Quran ini Mencitat dari Kitab Perjanjian Lama Dan sekaligus Menyangkalinya Mari kita lihat Di Masmur 2 Itu tertulis Perikopnya adalah Raja yang diurapi Tuhan Raja yang diurapi Tuhan Mari kita lihat Apa yang tertulis Di Masmur 2 ini Disini dikatakan bahwa Akulah yang telah Melantik Rajaku di Sion Gunungku yang Kudus Aku mau menceritakan Tentang ketetapan Tuhan Ia berkata Kepadaku Anakku Engkau Engkau telah Kuperanakan Pada hari ini Teman-teman Siapa itu Raja yang diurapi Siapa itu Itu adalah Sebutan Untuk Yesus Kristus Ini Bicara Tentang Kristus Disini Tuhan Allah berkata Engkau Kuperanakan Jadi di Masmur 2 Ayat 6 dan 7 Itu jelas dikatakan Akulah yang telah Melantik Rajaku Di Sion Gunungku yang Kudus Aku mau Menceritakan Tentang ketetapan Tuhan Ia berkata Kepadaku Anakku Engkau Engkau Telah Kuperanakan Pada hari ini Felix Sepertinya Ya Lam Yali Dualam Yulat Itu disadur Dari sini Tetapi Beda konteks Ini tidak Boleh diartikan Secara Harafiah Secara Tekstual Tidak Ini adalah Bahasa Perumpamaan Alegoris Bahasa Alegoris Bukan berarti Tuhan itu Melahirkan Anak Disini Dikatakan Engkau Kuperanakan Pada hari ini Bukan berarti Engkau Kulahirkan Pada hari ini Aku sudah hamil 9 bulan Kulahirkan Engkau Bukan begitu Kuperanakan Itu artinya Roh Allah Yang adalah Yesus Kristus Itu Menjelma Menjadi Manusia Melalui Rahim Seorang Perawan Muda Yaitu Maria Itu adalah Pribadi Allah Kedua Ya Pribadi Allah Kedua Yaitu Firmannya Yang menjadi Manusia Yaitu Yesus Kristus Itulah sebab Yesus Kristus Dimana-mana Berkata Bahwa dia Adalah Anak Allah Yang Maha Tinggi Orang Yahudi Mengerti Ungkapan Anak Allah Itu Berarti Allah Nah Pada saat itu Orang Yahudi Tidak terima Kalau Yesus Kristus Mengatakan Bahwa dia Adalah Anak Allah Dan Yesus Kristus Dijatuhi Hukuman Mati Karena Telah Menghujat Allah Mengaku Bahwa dia Adalah Anak Allah Dia sudah Melakukan Penistaan Agama Karena Mengaku Sebagai Anak Allah Ya Orang Yahudi Mengerti Betul Anak Allah Itu Sama Dengan Allah Kemudian Anda Bicara Tentang Tiga Pribadi Ya Anda Harus Mengerti Dulu Harus Paham Dulu Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Di Al-Quran Anda Itu Sama Tidak Dengan Allah Jehovah Atau Yehweh Atau Elohim Yang ada Di Alkitab Samakah Itu Harus Anda Pastikan Dulu Ya Karena Kalau Tidak Sama Anda Percuma Kewar Kewar Iya kan Percuma Anda Harus Cari Tahu Dulu Sama Tidak Ya Lalu Anda Cari Tahu Dia Sama Atau Tidak Dari Mana Dari Sifat Sifat Dari Firman Firman Kira Kira Selaras Tidak Firmannya Yang ada Di Alkitab Dengan Yang di Kitab Anda Kemudian Anda Juga Harus Cari Tahu Karakteristiknya Sama Tidak Karakteristik Dari Allah Yang ada Di Kitab Anda Dengan Allah Yang ada Di Alkitab Sama Tidak Ya Nah Jika Tidak Sama Maka Itu Bukan lah Sembahan Yang Sama Bukan Bukan Ya Tentang Allah Teritunggal Wow Itu sudah Dari awal Di kitab Kejadian Tuhan Sudah Menyatakan Dirinya Sebagai Allah Teritunggal Bukan Dibuat Kemudian Hari Bukan Ya Bukan Kalau Allah Allah Esa Anda Katakan Allah Itu Esa Itu Sudah Final Bagi Kami Bahwa Allah Itu Esa Esa Dalam Satu Kesatuan Yaitu Bapak Putra Dan Rokudus Dan Ketiganya Adalah Satu Esa Dalam Satu Kesatuan Berbeda Dengan Tauhid Anda Berbeda Begitu Nah Dimana Tuhan Menyatakan Bahwa Dia Adalah Tiga Pribadi Jelas Terlihat Waktu Dia Menyatakan Dirinya Pada Saat Penciptaan Manusia Tuhan Berkata Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Ya Seturut Dengan Gambar Dan Rupa Kita Disitu Ada Kata Jamak Ya Dari Dari Kata Elohim Itu Sudah Tercermin Itu Adalah Bentuk Jamak Tunggalnya Adalah Elo Ya Jamaknya Adalah Elohim Felix Anda Harus Tahu Itu Ya Makanya Disana Dia Berfirman Baiklah Kita Jadikan Manusia Ini Seturut Gambar Dan Rupa Kita Apa Itu Gambar Dan Rupanya Allah Seperti Apa Apakah Yang Dimaksud Adalah Bentuk Ya Secara Fisik Atau Apanya Begitu Ternyata Seturut Gambar Dan Rupanya Itu Adalah Eksistensinya Ya Yaitu Tritunggal Tritunggal Karena Kalau kita Baca Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu Ada Tiga Pribadi Yang Punya Otoritas Punya Kehendak Ya Yang Sama Kita Menemukan Pribadi Bapak Kemudian Kita Menemukan Pribadi Putra Dan Kita Menemukan Pribadi Roh Kudus Dan Ketiganya Punya Otoritas Yang Sama Dalam Satu Eksistensi Yaitu Allah Kita Bisa Buktikan Ya Di Perjanjian Baru Juga Dikatakan Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Sorga Yaitu Bapak Firman Dan Roh Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Jangan Sampai Ada yang Mengatakan Ini adalah Ayat Sisipan Dulunya Tidak Ada Ini Ditambahkan Bullshit Ya Justru Sebaliknya Di kitab Orang-orang Liberal Ayat ini Dihilangkan Dihilangkan Tetapi Puji Tuhan Lai Mengambil Kembali Ayat ini Dan Diletakkan Dalam Tanda Kurung Inilah Ayat 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 Yang Membuktikan Tentang Allah Tritunggal Kemudian Bagaimana Dengan Manusia Tadi kan Dikatakan Bahwa Allah Menciptakan Manusia Itu Seturut Dengan Gambar Dan Rupa Kita Katanya Ya Allah Sudah Mengatakan Tadi Ada Tiga Yang Memberikan Kesaksian Di Sorga Yaitu Bapak Putra Dan Ruh Kudus Dan Ketiganya Adalah Satu Amin Lalu Bagaimana Dengan Manusia Ternyata Ayat Berikutnya Mengatakan Dan Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Bumi Yaitu Roh Dan Air Dan Darah Dan Ketiganya Adalah Satu Itu Bicara Tentang Manusia Yang Terdiri Dari Roh Tubuh Dan Jiwa Ya Nah Ini Ternyata Manusia Itu Juga Sama Yaitu Tritunggal Eksistensinya Anda Harus Tahu Ini Felix Tritunggal Lalu Apa Bedanya Tritunggalnya Manusia Dengan Tritunggalnya Allah Beda Yang Paling Prinsip Adalah Tritunggal Allah Itu Maha Hadir Kalau Tritunggalnya Manusia Itu Tidak Maha Hadir Mungkin Untuk Lebih Detailnya Anda Bisa Membuka Video Saya Noverina Solihin Banyak Berbicara Tentang Tritunggal Silahkan Anda Simak Video-video Saya Supaya Anda Lebih Paham Lagi Ya Saya Tidak Akan Membahas Tritunggal Disini Secara Secara Panjang Lebar Untuk Membiarkan Kita Bisa Untuk Tidak Menanggap Ini Jadi Ini Adalah Teman Teman Sekalian Informasi Buat Teman Teman Sekalian Jadi Teman Teman Sekarang Sudah Tahu Bahwasanya Isa Itu Bagian Yang Sama Atau Orang Yang Sama Dengan Yesus Mengucapkan Kata Yesus Tidak Menjadi Masalah Karena Itu Orang Yang Sama Sama Kayak Ada Orang Tadi Namanya Michael Kalau Dalam Islam Namanya Mikhail Ada Orang Namanya Elianor Luar Biasa Kalau Dalam Bahasa Elianor Sama Artinya Itu Orang Orang Yang Sama Cuma Bahasa Pengucapannya Berbeda Lose God G Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon